Intro Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya untuk terus dukung channel ini Ingat subscribe itu gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu kembali di channel saya Babah Moto Channel Jadi pada video kali ini saya akan meripin ya Atau mengecat dari kunci, kunci pas ini Atau biasanya nyebutnya itu orang-orang itu engkol Jadi ini nanti saya cat atau saya warna dengan warna pelangi Jadi warnanya pelangi ya Warna blue moon bisa atau warna rainbow juga bisa Untuk lebih jelasnya kuncinya seperti ini ya penampakannya Jadi kuncinya ini kunci sudah lama sekali sudah berulang kali dipakai Jadi lecat dimana-mana Oke langsung saja untuk langkah yang pertama Bisa kita amplas terlebih dahulu dengan menggunakan amplas Ini ukurannya 250 Cuma disitu tadi tidak ada tulisannya Oke kita amplas dulu sampai Ya benar-benar bersih lah Ya setidaknya lumayan bersih dari sebelumnya Setelah proses pengamplasan ini Untuk kuncinya ini saya eksperimen ya Saya bagi jadi dua Nantinya satunya saya poles Satunya saya dasari dengan cat silver Silver metallic ya Jadi untuk proses pengamplasannya seperti ini Jadi saya bagi dua ya yang saya bilang tadi Satunya saya poles dengan menggunakan autosol Jadi saya poles setelah diamplas tadi Lumen bersih langsung kita poles Untuk polesnya ini mudah ya Ya tinggal kita oleskan saja Dari autosolnya ini Kayak odol pokoknya odolnya atau apanya itu Krimnya itu dioleskan ke kuncinya Kemudian digosok menggunakan kain sampai kincelong Bagusnya ini ya tidak manual seperti ini Bagusnya itu menggunakan gerinda Yang nantinya mata gerindanya diganti dengan mata kain atau kain poles Nanti lebih kincelong kalau seperti itu ya Kalau saya ini manual jadi saya gosok dengan menggunakan kain saja Dan untuk hasil polesnya kurang lebih seperti ini ya Jadi ya seperti ini kurang lebih Tidak terlalu kincelong sih tapi ya lumayan Terus kemudian untuk kunci yang satunya ini ya Saya menggunakan cat dasar silver metallic Tapi sebelumnya untuk kunci ini kan dari besi Jadi tadi saya clear terlebih dahulu Agar catnya itu bisa nempel ya Jadi kita clear dulu Kemudian baru kita timpa dengan warna cat silver metallic ya Seperti itu kurang lebih Dan hasilnya seperti ini ya perbandingannya Antara poles dengan cat warna silver Bisa dilihat untuk kunci yang 14 dengan 10 itu kita poles Sedangkan yang ini kunci 10 dengan 12 ini kita cat Dengan warna dasar silver metallic Atau silver yang agak mengkilat lah Biasanya gitu Biar mudah memahaminya Untuk ini ya yang kita poles tadi menggunakan autosol Untuk perbandingan dan perbedaannya bisa dilihat sendiri pada video Nah kurang lebih seperti itu perbedaannya Nah tapi hampir sama aja ya Tapi yang gak tau lah Berikutnya untuk dua kunci ini Saya nantinya saya cat rainbow dengan menggunakan warna candy red atau candy merah Dengan candy yellow Jadi candy red dengan candy yellow Untuk kodenya bisa dilihat sendiri di video Oke langsung saja Kita cat Kita warnai Oke bisa disimak videonya Jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu Jadi untuk pengencetan ini bisa dilihat di videonya ya Saya kasih lagu lah Biar enak ngelihatnya Jangan lupa like selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati